Intro Awal di Hasibuan praktisi pertanian asal pekan baru, Riau, berhasil memudidayakan singkong raksasa. Namanya kian dikenal saat berhasil membangun agrowisata di lingkungan rumahnya dan membentuk kampung bebas rokok. Pertanian rupanya menjadi jalan hidup awal di Hasibuan. Berbagai prestasi pada bidang tersebut berhasil ia raih. Pada 2009, ia mendirikan gabungan kelompok tani atau Gapok Tan Palas Sejahtera. Budidaya singkong yang dirintisnya berhasil ia olah menjadi tepung singkong. Setahun kemudian, ia berhasil memanen singkong raksasa berbobot 187 kg yang dipamerkan dalam LDII Expo 2018. Awal di Hasibuan, yang juga menjabat sebagai Ketua Kontak Tani Melayan Andalan atau KTNA Pekan Baru, aktif memberikan edukasi seputar pertanian kepada para santri dan warga LDII di Pekan Baru. Ia berharap lahan-lahan di sekitar masjid dan pesantren bisa menghasilkan pangan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan warga. Eco House itu suatu program bagaimana memberdayakan setiap rumah tangga itu-itu memproduksi sayur sehat. Nah, sayur sehat ini karena kita juga ingin membangun generasi muda ke depan agar mereka tetap mengkonsumsi sayur sehat dan tidak terindikasi insektisida yang berlebihan. Ini tujuan dari program DPW LDII untuk bagaimana Eco House ini terlaksanakan di tengah-tengah keserangan. Kita sudah mentargetkan di 12 kabupaten kota, masing-masing di kabupaten kota itu sesuai data yang masuk kepada kita itu berkisar 4.000 polybag. Kalau 4.000 polybag di 12 kabupaten kota itu dikali 12 itu akan terjadi 400.000 polybag ini luar biasa. Nah, kalau target untuk konsumsi ini sudah melebihi dari cukup, kemudian dari konsumsi yang berlebihan ini kita bisa menjadikan sumber ekonomi bagi keluarga. Tidak hanya pada bidang pertanian, Awaldi Hasibuan juga memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Ia berinisiatif membangun kampung tanpa asap rokok. Kampung tersebut terletak di Kecamatan Rumbai, Kelurahan Agrowisata, tepatnya RT5-RW5 yang diresmikan pada tahun 2017 silam. Semua warga kampung tersebut tidak merokok. Mereka juga tak ragu untuk mengingatkan siapa saja yang datang ke kampung tersebut untuk mematikan rokok. Setiap rumah pada kampung tersebut juga tidak menyediakan asbak rokok sebagai kampanye anti-rokok. Selain itu, setiap warung yang berada pada kampung tersebut juga tidak memperjual belikan rokok. Para pemuda di kampung tanpa asap rokok tersebut juga sudah dibekali pemahaman mengenai bahaya rokok sehingga dapat mengedukasi warga dan para tamu. Berkat hubungan dan kerjasama yang baik antara awal di Hasibuan dengan para warga sekitar, pada tahun 2020, Kelurahan Agrowisata diresmikan sebagai kampung tangguh Nusantara oleh pemerintah kota Pekanbaru. Kampung tersebut dianggap sebagai daerah yang tangguh dalam berbagai hal seperti kesehatan, keamanan, pangan, serta kemampuan dalam menghadapi dampak dari pandemi COVID-19.